Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar melanjutkan yaitu tentang kaedah pencacahan pelajaran kelas 12 Yuk kita lihat belajarnya sampai apa Kaedah pencacahan dibagi menjadi 4 bagian yaitu aturan penyumblahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi Aturan penyumblahan disini kita akan menjelaskan tentang teori himpunan Himpunan disini adalah sekumpulan objek-objek tertentu yang mempunyai arti, contohnya disini misalnya himpunan kelas 12 sifat 2 yang mengenakan kacamata Tapi kalau misalnya bersifat relatif tidak bisa dijadikan sebuah himpunan Contoh disini misalnya sekumpulan orang ganteng tidak bisa dijadikan sebagai himpunan Seperti waktu pelajaran SMP operasi himpunan ada irisan dan gabungan simbolnya seperti ini untuk mencarinya juga rumusnya sama seperti waktu SMP Contohnya misalnya ada himpunan A dan himpunan B kalau mau dicari gabungannya berarti seperti ini dan irisannya juga seperti ini kalau dibuat diagram Venn akan menjadi seperti ini Contoh soal nomor 9 ini kita tahu ya banyaknya siswa ada 100 yang lolos matematika 60 yang lolos bahasa Inggris 70 dan yang lolos keduanya 45 berapakah siswa yang tidak lolos keduanya kita bisa mengerjakan langsung dengan diagram Venn atau menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan disini rumusnya sehingga NS sama dengan banyaknya gabungan dari M dan I ditambah banyaknya gabungan M dan I komplement sehingga disini kita bisa menghitung gabungannya yaitu 60 tambah 70 dikurangi 45 sehingga kita dapat 85 sehingga 100 dikurangi 85 sama dengan 15 15 adalah banyaknya anggota yang tidak lolos keduanya selanjutnya soal nomor 3 sudah diketahui seperti yang ada disini berarti kita cari gabungannya NA tambah NB dikurangi NA irisan B tinggal kita substitusi berarti X tambah Y min Z jawabannya adalah yang B untuk komplement berarti misalkan ada S 1 sampai 10 dan A nya 1, 2, 3, 4, 5 berarti A komplement 6, 7, 8, 9, 10 intinya komplement itu adalah bukan anggota himpunan tersebut tapi masih termasuk anggota semesta selain komplement ada juga namanya himpunan bagian himpunan bagian disini berarti dari suatu himpunan adalah bagian dari himpunan yang lebih besar lagi atau sama dengan himpunan tersebut contohnya disini misalnya himpunan A adalah 1,2 maka himpunan bagiannya ada 1 saja atau 2 saja 1,2 dan juga himpunan kosong berarti ada 4 himpunan bagian dapat dirumuskan pula himpunan bagiannya itu adalah sebanyak 2 pangkat banyaknya anggota himpunan tersebut contoh nomor 2 ada K dengan banyaknya anggota 5 berarti himpunan bagiannya adalah 32 kalau kamu menemukan soal seperti ini walaupun dia tanya himpunan bagian berarti kamu harus cari dulu anggotanya disini setelah didapat anggotanya itu adalah 3 dan 4 berarti ada 2 anggota sehingga himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4 aturan perkalian disini contohnya ada sebuah anggota A A, B, C dan B 1,2 berarti banyaknya A cross B adalah 6 anggota seperti yang dilihat di tabel ini sudah dipasangkan yaitu ada sebanyak 6 anggota sehingga untuk menjawab buku paket 3B halaman 17 kita tinggal mengkalikan 4 dikali 5 yaitu jawabannya adalah 20 aturan perkalian biasa digunakan juga untuk masalah perjalanan jadi misalnya dari Bekasi ke Cikarang ada 3 cara Cikarang ke Subang ada 2 cara berarti banyaknya cara perjalanan dari Bekasi ke Subang melalui Cikarang yaitu ada sebanyak misalnya kita kali aja langsung 3 dikali 2 yaitu 6 dengan penjabarannya 6 yaitu misalnya B1 dengan C1 B1 dengan C2 B2 dengan C1 sampai dengan B3 dengan C2 misalkan soalnya kita revisi sehingga terjadi perjalanan pulang pergi sehingga disini yang awalnya 3 dikali 2 terus ketika baliknya lagi tidak boleh melewati jalan yang sama berarti sudah dikurangi menjadi 1 kali perjalanan dan yang dari Cikarang ke Bekasi tinggal 2 kali jalan sehingga untuk buku paket halaman 17 nomor 3 ini tinggal kita kali aja 3 kali 2 kali 4 yaitu sama dengan 24 dengan ilustrasi seperti ini nih yang dijabarkan disini misalkan soalnya direvisi menjadi perjalanan pulang pergi berarti dengan syarat tidak boleh melewati jalanan sama berarti misalnya 3 kali 2 kali 4 terus berikutnya kita kurangi 1 dari perjalanan sebelumnya jadi tinggal dikali 3 dikali 1 dikali 2 soal berikutnya nomor 2 disini ada huruf S-U-K-I-N-O ada 6 ya totalnya dimana paling depan adalah harus huruf vokal ini akan disusun ada berapa banyak susunan hurufnya karena huruf vokal ada 3 berarti paling depan 3 misalkan paling depan saya pilih U berarti berikutnya U sudah bisa dipilih berarti tinggal I-O-S-K-N berarti ada 5 pilihan berikutnya lagi sudah diambil 1 berikutnya jadi 4 pilihan diambil lagi 1 tinggal 3 pilihan dan seterusnya sampai nanti ujungnya 1 pilihan sehingga tinggal kita kali 3 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 yaitu 360 susunan huruf soal nomor 5 dibilang ada angka 458 akan disusun menjadi suatu puluhan nah disini tidak dibilang tidak boleh berulang sehingga paling depan bisa dipilih 458 dan 3 pilihan dan paling belakang juga 458 dan 3 pilihan berarti pilihannya 3 x 3 yaitu sama dengan 9 misalkan soalnya direvisi sehingga angkanya tidak boleh berulang berarti misalnya di depan masih ada 3 pilihan 458 terus kemudian angka 8 sudah dipilih untuk di depan berarti di belakang pilihannya tinggal 4 sama 5 yaitu 2 pilihan sehingga ada sebanyak 3 x 2 sama dengan 6 susunan puluhan soalnya kita coba revisi lagi misalnya dari angka 4 58 ini akan dibuat bilangan genap nah bilangan genap ini yang fokusnya adalah pada belakangnya yaitu pada satuannya yaitu mana harus bergenap yaitu antara 2 4 6 8 dan 0 disini pilihannya 4 dan 8 berarti kita akan fokus pada belakang belakangnya itu cuma ada 2 pilihan yaitu 4 sama 8 misalnya saya sudah memilih angka 4 berarti sisanya yang depan itu hanya bisa memilih 5 dan 8 sehingga banyaknya bilangan ada sebanyak 2 x 2 yaitu sama dengan 4 seperti yang dijabarkan di gambar ini nah sekarang bagaimana dengan bilangan ganjil dan tidak boleh berulang pada kasus 458 ini bilangan ganjil hanya ada satu angka yaitu 5 sehingga paling belakang hanya punya satu pilihan sehingga pilihan yang depannya hanya tinggal 4 dan 8 karena ini tidak boleh berulang sehingga angka 5 tidak boleh dimasukkan lagi di angka paling depan sehingga untuk bilangan ganjilan tidak boleh berulang pilihannya ada 2 susunan huruf oke sekian dulu belajar kita hari ini masih ada contoh-contoh untuk aturan perkalian dan juga permutasi dan kombinasi jangan lupa kamu subscribe supaya gak ketinggalan video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati